Kejaksaan Negeri Palopo bekerja sama dengan Ikatan Dokter Indonesia, Badan Amilzakat Nasional, Dinas Kesehatan, dan Pemerintah Kota Palopo telah mengadakan kegiatan sunat massal yang berlangsung di Istana Kedatuan Luwu. Kegiatan diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Bakti Adiaksa ke 63 tahun. Pada kegiatan kali ini, beberapa anak terlihat histeris saat proses sunat berlangsung, meski demikian tim medis dengan sigap memberikan penanganan dan dukungan psikologis kepada anak-anak tersebut. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Palopo Agus Rianto menyampaikan bahwa momen hitanan massal ini akan memberikan kesan khusus dan kebanggaan di hati para anak yang berpartisipasi karena mereka menjalani proses hitan di lingkungan Istana, tempat yang istimewa dan bersejarah bagi masyarakat setempat. Khusus di dalam mereka bahwa ada kebanggaan di diri mereka. Bagi anak yang lain pernah hitan di rumah sakit atau di rumah keluarganya, tapi khusus untuk mereka ini ada di lingkungan Istana. Itu yang disilatnya insya Allah menjadi kesan khusus bagi mereka. Selain sunat massal dalam rangka Hari Bakti Adiaksa ke 63, Kejaksaan Negeri Palopo juga melaksanakan beberapa kegiatan lain. Salah satunya kegiatan penanaman pohon buah serentak di seluruh Kejaksaan Negeri se-Sulawesi Selatan. Hal ini sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan dan menjaga kelestarian alam. Sementara itu, Ketua Basnas Palopo As'ad Syam mengungkapkan bahwa peran Basnas dalam kegiatan ini ialah menyediakan paket bagi semua peserta sunat massal, baik dalam bentuk tunai maupun pemberian sarung. Ia juga berharap agar semua anak yang mengikuti sunat massal ini selalu sehat dan mendapat keberkahan. Kota Palopo hari ini adalah menyiapkan paket kepada seluruh peserta sunatan massal. Dari ada paket dalam bentuk tunai dan ada paket dalam bentuk natura, dalam hal ini kita berikan sarung kepada peserta sunatan massal. Mudah-mudahan anak-anak kita yang mendapatkan layanan sunatan massal hari ini selalu sehat, mendapat keberkahan dari Allah SWT. Kegiatan sunat massal yang digelar kejaksaan negeri Palopo ini telah memberikan manfaat yang besar bagi para anak dan masyarakat sekitar. Selain memberi pengalaman yang berkesan, kegiatan juga merupakan bentuk kepedulian sosial dari berbagai pihak untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Palopo. Nada Gabrielia mengabarkan untuk orang seruya, Seruya TV.